Renungan Harian Suara Alpha Omega hari Jumat 29 September 2023 Yesaya 16 ayat 6 Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Dalam pasal ini, Yesaya menubuatkan penghukuman bagi bangsa Moab karena keangkuhannya, di mana bangsa ini masih saja terang-terangan bersikap angkuh, membanggakan diri dan merasa hebat di hadapan Allah. Bangsa Moab lupa akan kekuasaan dan kebenaran Allah. Dalam hal ini juga bangsa Moab tidak menyadari betapa keangkuhan dan kesombongan itu dibenci Allah, dan keangkuhan akan mendatangkan kehancuran bagi mereka. Keangkuhan atau kesombongan adalah sikap merasa diri lebih dari orang lain. Keangkuhan bisa bermacam-macam bentuknya, Misalnya, kekayaan, kepandean, keberhasilan, jabatan, talenta, penampilan, dan kerohanian. Di sini kita diperingatkan bahwa Allah murka terhadap keangkuhan manusia. Allah ingin manusia tidak menduakannya, apalagi mengabaikan kebenarannya. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah. Sebagai orang percaya, hidup kita ini tidak lepas dari segala kelemahan, dan kita mampu melakukannya karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih untuk kebenaran firmanmu hari ini. Saat ini kami diingatkan untuk memiliki sikap tidak angkuh dan sombong dengan apa yang kami punya. Semua yang kami miliki adalah anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!